Bismillahirrahmanirrahim Lanjutan dari sebelumnya Lalu orang bertanya kepadanya Apakah yang akan kami tulis? Sufyan menjawab Tulislah Bismillahirrahmanirrahim Dari hamba Allah yang berdosa Sufyan bin Said bin Al-Mundrir Al-Khuri Kepada hamba Allah Yang tertimpa dengan angan-angan Harunur Rasid Yang telah mencabutkan kemanisan iman Amma Ba'du Kemudian itu Maka sesungguhnya aku telah menulis surat kepadamu Aku beritahukan kepadamu Bahwa aku telah memutuskan tali perhubungan dengan engkau Dan aku telah memotong kecintaan engkau Dan aku marah akan tempat kedudukan engkau Jabatan kekhalifahan Bahwa Engkau telah jadikan aku saksi atas engkau Dengan pengakuan engkau Atas diri engkau Pada surat engkau Dengan apa yang engkau serang Atas baitamal kau muslimin Engkau telah membelanjakannya pada bukan haknya Dan engkau menghabiskannya pada bukan hukumnya Kemudian engkau tidak senang dengan apa yang aku kerjakan Dan engkau itu jauh daripadaku Sampai engkau tuliskan surat kepadaku Engkau jadikan aku saksi atas diri engkau Adapun aku Sesungguhnya Telah naik saksi atas engkau dan teman-temanku Yang menyaksikan pembacaan surat engkau Dan akan kami tunaikan kesaksian itu Atas engkau besok Di hadapan Allah Ta'ala Hai Harun Engkau telah menyerang baital mal Kau muslimin tanpa keleraan mereka Adakah rela dengan perbuatan engkau itu Orang-orang yang dijinakkan hatinya Orang-orang mu'alaf Orang-orang amir zakat di bumi Allah Ta'ala Orang-orang yang berjihad Fisabilillah Dan Ibnu Stabil Adakah rela dengan yang demikian Pendukung-pendukung Al-Quran Ahli-ahli ilmu Perempuan-perempuan janda dan anak-anak yatim Adakah rela dengan yang demikian Orang banyak dari rakyat engkau Maka ikatlah Wahai Harun Kain sarung engkau Sediakanlah untuk pertanyaan Akan jawabannya Dan untuk bahaya bajunya Ketahilah Bahwa engkau akan berdiri di hadapan hakim yang maha adil Sesungguhnya Engkau telah mendatangkan bahaya pada diri engkau Karena engkau cabut kemanisan ilmu Zuhud Kelejatan Al-Quran Dan duduk-duduk dengan orang-orang pilihan Engkau rela untuk diri engkau Bahwa engkau itu menjadi orang dolim Dan imam bagi orang-orang dolim Wahai Harun Engkau duduk di atas porsi kebesaran Engkau memakai kain sutra Engkau pasang tabir pada pintu engkau Dan engkau menyerupakan dengan Tuhan Sarwa sekalian alam Dengan penjaga-penjaga Kemudian Engkau dudukkan tentara-tentara engkau Yang dolim pada pintu engkau Dan tabir engkau Mereka berbuat kezaliman kepada manusia Dan mereka itu tidak insaf Mereka itu meminum khamar Dan memukul orang yang meminum khamar Mereka itu berjina Dan menghukum orang yang berjina Mereka itu mencuri Dan memotong tangan orang yang mencuri Apakah tidak hukuman-hukuman ini Atas diri engkau Dan atas diri mereka Sebelum engkau menghukumkan orang lain Maka bagaimanakah engkau besok Hei Harun Apabila dipanggil oleh pemanggil dari pihak Allah Ta'ala Kumpulkanlah mereka-mereka yang dolim Serta istri-istrinya Manakah orang-orang dolim itu Dan penolong-penolong orang-orang dolim Lalu pemanggil itu mendatangkan engkau dihadapan Allah Ta'ala Dan kedua tangan engkau dirantaikan kelahiran engkau Ia tidak akan melepaskannya Selain oleh keadilan engkau Dan keinsafan engkau Orang-orang dolim itu disekelilingi engkau Dan engkau yang mendali Dan imam mereka ke abim neraka Seakan-akan aku dengan engkau Wahai Harun Telah engkau ambil dengan kesempitan Pentekik leher Dan engkau datangkan kesulitan-kesulitan Engkau melihat kebaikan engkau Dalam timbangan orang lain Dan kejahatan orang lain Dalam timbangan engkau Sebagai tambahan dari kejahatan engkau Bahwa diatas bahaya Kegelapan diatas kegelapan Maka jagalah dengan wasiatku Dan ambillah pengajaran dengan pengajaranku Yang aku berikan kepadamu Ketahuilah Bahwa aku telah menahjahatimu Dan tidak aku tinggalkan Suatu tujuan pun Pada menahjahati engkau Takutlah akan Allah Hai Harun Tentang rakyat engkau Peliharalah Muhammad SAW Tentang umatnya Dan baguskanlah Kekhalifahan diatas mereka Ketahuilah Bahwa pekerjaan ini Jikalau tetap untuk orang lain Nistaya tidak akan sampai kepada engkau Dan jadilah kepada orang lain Demikian juga Berpindah dengan penduduknya Seorang demi seorang Di antara mereka ada yang mencari Perbekalan Dengan perbekalan yang bermanfaat baginya Di antara mereka ada yang merugi dunianya Dan akhiratnya Dan aku memperkirakan engkau Wahai Harun Termasuk orang yang merugi dunianya Dan akhiratnya Maka jagalah diri engkau Jagalah diri engkau Bahwa engkau menulis surat kepadaku sesudah ini Maka tiada akan aku jawab Kepada engkau nanti Wassalam Ubat berkata Lalu Sufyan mencampakkan surat itu Kepadaku Dengan terbuka Tiada terlipat Dan tiada distempel Maka aku ambil surat itu Dan aku pergi Ke pasar kufah Dan pengajaran iku Telah jatuh berkesan Dalam hatiku Lalu aku berseru Wahai penduduk kufah Mereka itu memperkenankan Suruanku Lalu aku berkata Dan abaah Atau baju luar terbuka bagian depan Dari kapas Ubat meneruskan Terlipat Lalu aku Lalu aku Diajikan Telah memperoleh manfaat Dan telah kecewalah Yang mengutus Apalah bagiku dunia Apalah bagiku Kerajaan akan hilang Dari padaku Dengan segera Kemudian Aku serahkan surat itu Kepadanya Dengan terbuka Sebagaimana diserahkan Kepadaku Lalu Harun Menghadapinya Membaca Dan air matanya Jatuh berderai Dari kedua matanya Ia membaca Dan menarik nafas Maka berkatalah Setengah orang-orang Yang duduk bersamanya Wahai amirul mu'minin Sungguh Telah begitu berani Sufian atas engkau Kalau engkau hadapkan Kepadanya Maka engkau beratkan Dia dengan besi Dan engkau sempitkan Penjara padanya Nisaya engkau Membuat dia Menjadi ibarat Pengajaran Kepada orang lain Harun menjawab Tinggalkanlah kami Hai budak-budak dunia Yang telah tertipu Orang-orang Yang telah kamu tipu Dan celaka Orang-orang yang telah Engkau binasakan Sesungguhnya Sufian Satu-satunya umat Tiada seorang pun Yang menyerupai sifatnya Biarkanlah Sufian Dengan keadaannya Yang demikian Kemudian Senantiasalah Surat Sufian itu Di sisi Harun Yang dibacanya Pada ketika Tiap-tiap sholat Sehingga ia wafat Dicurahkan Rahmat Allah kiranya Kepadanya Maka Allah Mencurahkan rahmat Kepada hamba Yang memperhatikan Kepada dirinya Dan bertakwa Kepada Allah Tentang apa Yang akan didatangkan Kepadanya Besok Pada amal perbuatannya Karena amal perbuatan itu Akan dihitung Dihisab Dan diberi balasan Allah yang Menganugerahkan Taufik Dari Abdullah bin Mahrad Yang menceritakan Bahwa Harunur Rasid Pergi haji Maka sambilah Ia di Kufah Lalu tinggal disitu Beberapa hari Kemudian Ia bersiap Untuk berangkat Lalu Keluarlah Manusia banyak Melepaskan Keberangkatannya Dan keluar pula Bahlul gila Bersama orang Yang keluar Dengan membawa Sampah Anak-anak kecil Mengganggu Dan suka Kepadanya Saat kala Telah siap Pendaraan Harun Untuk berangkat Lalu si Bahlul Melarang Anak-anak kecil Untuk mempermain-mainkannya Sewaktu telah Datang Harun Maka si Bahlul berseru Dengan sekuat Suaranya Wahai Amirul Mu'minin Lalu Harun Membuka Kelambu Dengan tangannya Dari mukanya Selaya berkata Labaika Ya Bahlul Si Bahlul Menyambung Wahai Amirul Mu'minin Disampaikan Hadis Kepada kami Oleh Aiman Bin Nail Dari Kudamah Bin Abdullah Al-Amiri Dimana Kudamah Berkata Aku melihat Nabi S.A.W. meninggalkan Arafah Dengan mengendari Untanya Yang berwarna putih Bercampur merah Tak ada Pukulan Tak ada Usiran Dan tak ada Kepada Engkau Kepada Engkau Engkau Merendahkan diri Pada perjalanan Engkau ini Wahai Amirul Mu'minin Adalah Lebih baik Bagi Engkau Dari Kesombongan Dan Keperkasaan Engkau Abdullah Bin Mahran Berkata Lalu Harun Menangis Sehingga Jatuhlah Ail matanya Ke bumi Kemudian Ia berkata Hai Bahlul Tambahkan Lagi Kepada Kami Kiranya Allah Mencurahkan Rahmat Kepada Engkau Bahlul Menjawab Boleh Wahai Amirul Mu'minin Orang Yang Didatangkan Oleh Allah Harta Dan Kecantikan Lalu Membelanjakan Dari Hartanya Dan Menjaga Diri Dari Perbuatan Jahat Pada Kecantikannya Nisaya Ia tertulis Dalam Buku Daftar Allah Ta'ala Yang Bersih Bersama Orang Orang Baik Harun Rasid Menjawab Baik Sekali Engkau Hai Bahlul Dan Beliau Menyerahkan Suatu Pemberian Kepada Haji Bahlul Bahlul Berkata Kembalikan Pemberian Ini Kepada Orang Yang Engkau Ambil Daripadanya Aku Tiada Berhajat Kepada Pemberian Harun Rasid Berkata Hai Bahlul Kalau ada Hutangmu Maka Kami Bayar Hutang Itu Bahlul Menjawab Wahai Amirul Muminin Mereka Ahli Ilmu Dikufah Adalah Berkecukupan Telah Sepakat Pendapat Mereka Bahwa Membayar Hutang Dengan Hutang Tidak Boleh Harun Rasid Berkata Hai Bahlul Kami Alirkan Kepada Engkau Apa Yang Menjadi Makanan Engkau Atau Yang Menjadikan Tempat Tinggal Engkau Abdullah Farhan Menceritakan Terusnya Lalu Bahlul Mengangkatkan Kepalanya Ke Langit Kemudian Berkata Wahai Amirul Muminin Aku Dan Engkau Dalam Tanggungan Allah Maka Mustahil Ia Ingat Akan Engkau Dan Lupa Akan Aku Abdullah Bin Mahran Menceritakan Maka Harun Menurunkan Kelambu Dan Pergi Dari Abel Abbas Al-Hasimi Dari Soleh Bin Al-Ma'mun Dimana Soleh Berkata Aku Masuk Ketempat Al-Haris Al-Muhadzid R. Lalu Aku Bertanya Kepadanya Hai Abu Abdillah Adakah Engkau Hitung Amalan Dirimu Al-Haris Menjawab Ada Ini Sekali Maka Aku Bertanya Kepadanya Lalu Hari Ini Al-Haris Menjawab Aku Sembunyikan Kepadaku Aku Sembunyikan Keadaanku Sesungguhnya Aku Membaca Suatu Ayat Dari Kitab Allah Ta'ala Maka Aku Kikir Untuk Didengarkan Oleh Diriku Jikalau Tidaklah Dikerasi Oleh Kegembiraan Padanya Nistaya Tidak Aku Melahirkannya Adalah Aku Pada Suatu Malam Duduk Di Mehrabku Tiba-tiba Datang Seorang Bambuda Yang Berparas Cantik Harum Baunya Lalu Memberi Salam Kepadaku Kemudian Ia Duduk Di Hadapanku Maka Aku Bertanya Padanya Siapa Engkau Pemuda Itu Menjawab Aku Adalah Seorang Pengembara Bermaksud Menjumpai Orang-orang Yang Beribadah Pada Mihrabnya Aku Tidak Melihat Engkau Mempunyai Kerajinan Maka Apakah Yang Engkau Kerjakan Al-Haris Berkata Aku Menjawab Pada Pemuda Itu Menyembunyikan Semua Bahaya Dan Menarik Segala Faidah Al-Haris Berkata Pemuda Itu Lalu Berteriak Dan Berkata Aku Tidak Mengetahui Bahwa Ada Seseorang Diantara Tepi Masrid Dan Maghrib Ini Sifatnya Al-Haris Berkata Aku Bermaksud Menambahkan Lalu Aku Berkata Kepadanya Apakah Tidak Engkau Ketahui Bahwa Ahlil Hati Atau Orang Yang Berhati Suci Dan Berjiwa Bersih Menyembunyikan Hal Ihwal Mereka Menyembunyikan Rahasia-Rahasia Mereka Dan Meminta Kepada Allah Menyembunyikan Yang demikian Kepada Mereka Maka Maka Dari Manakah Engkau Mengenal Mereka Itu Al-Haris Berkata Pemuda Itu Berteriak Teriaan Yang Membawa Ia Jatuh Pinsan Ia Tinggal Padaku Dua Hari Belum Sadar Kemudian Ia Sembuh Dan Telah Beradas Pada Kainnya Maka Taulah Aku Akan Hilang Akalnya Lalu Aku Keluarkan Baginya Kain Baru Dan Aku Berkata Kepadanya Ini Kain Kafanku Aku Utamakan Untuk Engkau Memberikannya Mandilah Dan Ulanglah Sholatmu Pemuda Itu Menjawab Berilah Air Lalu Ia Mandi Dan Mengerjakan Sholat Kemudian Ia Berselimut Dengan Kain Itu Dan Keluar Lalu Aku Tanyakan Mau Kemana Ia Menjawab Kepadaku Bangunlah Bersamaku Maka Terus Meneruslah Ia Berjalan Kaki Sehingga Ia Masuk Ketempat Khalifah Al-Makmun Lalu Ia Memberi Salam Kepadanya Dan Berkata Hai Orang Dolim Aku Ini Orang Dolim Jikalau Tidak Aku Katakan Kepadamu Hai Orang Dolim Aku Meminta Ampun Kepada Allah Dari Ketelidoran Kepada Engkau Tidakkah Engkau Takut Akan Allah Ta'ala Tentang Apa Yang Telah Dianugerahkannya Menjadi Milik Engkau Pemuda itu Banyak Berkata-kata Kemudian Ia Bermaksud Tendak Keluar Dan Aku Duduk Di Pintu Lalu Al-Makmun Menunjuk Kepadanya Dan Bertanya Siapa Engkau Pemuda itu Menjawab Aku Seorang Pengembara Aku Duduk Pada Pintu Dengan Terbungkus Dalam Kain Itu Dan Seorang Penyeru Menyerukan Siapa Yang Menjadi Wali Pemuda Itu Maka Hendaklah Mengambilkannya Al-Haris Berkata Aku Bersembunyi Daripadanya Lalu Pemuda itu Diambil Oleh Kaum Kaum Perantau Mereka Itu Menguburkannya Dan Aku Bersama Mereka Aku Tidak Memberitahukan Kepada Mereka Akan Hal Ihwal Itu Aku Bertempat Tinggal Dalam Masjid Dekat Kuburan Sedih Mengenangkan Pemuda Itu Lalu Kedua Mataku Memaksakan Aku Tidur Tiba Tiba Terlihat Bahwa Pemuda Itu Diantara Bidadari Bidadari Dimana Aku Belum Pernah Melihat Yang Lebih Cantik Dari Mereka Pemuda Itu Berkata Hai Haris Engkau Demi Allah Adalah Diantara Penyembunyi Penyembunyi Yang Menyembunyikan Hal Ihwal Mereka Dan Mentaati Buhan Mereka Lalu Aku Bertanya Apakah Yang Diperbuat Mereka Pemuda Itu Menjawab Pada Hari Kiamat Mereka Akan Bertemu Dengan Engkau Lalu Aku Melihat Kepada Suatu Rombongan Yang Berkendaraan Maka Aku Bertanya Siapakah Kamu Mereka Itu Menjawab Orang 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 Yang Menyembunyikan Hal Hal Ikhfanya Pemuda Ini Telah Menggerakkan Perkataan Engkau Baginya Maka Tidak Adalah Dalam Hatinya Sesuatu Daripada Apa Yang Engkau Sifatkan Lalu Ia Keluar Untuk Amar Ma'ruf Dan Nahim Mungkar Dan Allah Ta'ala Menempatkannya Bersama Kami Dan Marah Karena Hambanya Dari Ahmad Bin Ibrahim Al-Mukri Yang Menerangkan Bahwa Adalah Abul Hussein An-Nuri Seorang Laki-Laki Yang Sedikit Berkata-kata Yang Tidak Perlu Ia Tidak Bertanya Dari Hal Yang Tidak Penting Ia Tidak Memeriksa Dari Hal Yang Tidak Diperlukannya Adalah Ia Apabila Melihat Perbuatan Mungkar Nistaya Melarangnya Walaupun Membawa Kepada Kebinasaan Dirinya Maka Pada Suatu Hari Ia Turun Ketempat Pemberhentian Perahu Di Sungai Tigris Yang Terkenal Dengan Nama Mas Ra'ah Al-Fahamin Ia Bersuci Mengambil Hudu Untuk Salat Tiba-tiba Ia Melihat Sebuah Kapal Kecil Di Dalamnya 30 Kaleng Yang Tertulis Padanya Dengan Cat Hitam Kata-kata Lutfun Abu Hussein Anuri Lalu Membaca Tulisan Itu Dan Menantangnya Karena Ia Tidak Mengenal Dalam Perniagaan Dan Dalam Berjual Beli Suatu Barang Yang Yang Disebut Lutfun Lalu Ia Bertanya Kepada Kelasi Kapal Itu Apakah Dalam Kaleng Kaleng Ini Kelasi Itu Menjawab Apa Perlunya Bagimu Pergilah Pada Urusanmu Tadkala Nuri Mendengar Perkataan Tersebut Dari Kelasi Itu Maka Bertambahlah Keinginan Mengetahuinya Lalu Ia Berkata Saya Suka Engkau Terangkan Kepadaku Barang Apakah Dalam Kaleng Kaleng Ini Kelasi Itu Menjawab Apa Perlunya Kepada Engkau Engkau Demi Allah Seorang Sufi Yang Suka Kepada Yang Tiada Penting Ini Adalah Khamar Kepunyaan Khalifah Al-Mu'tadid Yang Bermaksud Menyempurnakan Majlisnya Dengan Barang Ini Karatan Al-Mu'tadid Yaitu Seorang Khalifah Dinasti Abasyah Sebagai Khalifah Ke-16 Pemerintah Tahun 245 Sampai 289 Hijriah Lalu An-Nuri Bertanya Untuk Menegaskan Ini Khamar Kelasi Itu Menjawab Ya Maka Berkata An-Nuri Aku Suka Engkau Berikan Kepadaku Pengayuh Itu Lalu Marahlah Kelasi Itu Kepadanya Selaya Berkata Kepada Budaknya Berilah Pengayuh Itu Sehingga Aku Akan Melihat Apa Yang Akan Diperbuatnya Terima Setelah Setelah Pengayuh Sudah Berada Dalam Tangannya Lalu An-Nuri Naik Ke kapal Kecil Itu Dan Terus Menerus Ia Memecahkan Kaleng-kaleng Itu Satu Demi Satu sehingga sampailah pada akhirnya kecuali tinggal satu kaleng. Kelasi itu meminta pertolongan sehingga naiklah ke kapal kecil tersebut pemilik jembatan yaitu ketika itu Ibnu Bisir Al-Fah. Lalu ia menangkap Anuri dan dibawahnya ke hadapan Al-Muqtadzid. Dan Al-Muqtadzid itu adalah pedangnya sebelum berbicara. Dan orang tidak ragu lagi bahwa Al-Muqtadzid akan membunuh Anuri. Abu Hussein Anuri meneruskan ceritanya. Lalu aku dimasukkan ke tempat Al-Muqtadzid dan ia sedang duduk di atas kursi besi dan di tangannya tongkat yang dibalik-balikannya. Setelah ia melihat aku lalu bertanya Siapa engkau? Aku menjawab Muhtasib Muhtasib ialah orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana telah diterangkan dahulu. Al-Muqtadzid bertanya lagi Siapa yang mengangkatkan engkau untuk melaksanakan Al-Hizbah? Aku menjawab Yang memerintahkan engkau menjadi imam halifah Itulah yang memerintahkan aku untuk Al-Hizbah Wahai Amirul Mu'minin Anuri meneruskan ceritanya Al-Muqtadzid menukurkan kepalanya ke bumi di saat lamanya Kemudian ia mengangkatkan kepalanya kepadaku Seraya bertanya Apakah yang membawa engkau kepada perbuatan yang engkau lakukan? Lalu aku menjawab Karena kasih sayangku kepadamu Karena aku telah bukakan tanganku kepada menginyahkan perbuatan makruh daripadamu Lalu aku teledor daripadanya Anuri meneruskan ceritanya Maka Al-Muqtadzid menukurkan kepalanya berpikir tentang perkataanku Kemudian Ia mengangkatkan kepalanya kepadaku Seraya berkata Bagaimana Maka engkau lepaskan satu kaleng ini dari jumlah kaleng-kaleng itu? Aku menjawab Tentang terlepasnya satu kaleng itu adalah sebab yang akan aku terangkan kepada Amirul Mu'minin Jikalau diizinkan Al-Muqtadzid lalu menjawab Mari Ceritakan kepadaku Lalu aku berkata Wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya aku telah Kuhadapkan kepada kaleng-kaleng itu Dengan menuntut kebenaran Allah yang Maha Asa Allah yang Maha Suci Bagiku Dengan yang demikian Dan telah penuhlah hatiku oleh kesaksian keagungan Bagi kebenaran dan ketakutan tuntutan Maka lenyaplah kehebatan makhluk daripadaku Lalu aku datang kepada kaleng-kaleng itu Dengan keadaan ini Sehingga sambailah aku kepada kaleng yang satu ini Lalu diriku merasa sombong Karena aku telah tampil kepada orang seperti engkau Lalu aku mencegah Dan jikalau aku tampil kepada kaleng yang satu ini Dengan keadaan yang pertama Walaupun dunia ini penuh dengan kaleng-kaleng itu Niscaya Akan aku pecahkan Dan aku tiada mengambil pusing Maka Al-Mutadid berkata Pergilah Kami lepaskan tangan engkau Ubahlah apa yang engkau sukai mengubahkannya Dari perbuatan mungkar Abu Husayn meneruskan ceritanya Lalu aku berkata Wahai Amirul Mu'minin Marahlah kepadaku akan perubahan Karena aku sesungguhnya merubahkan Dari Allah Ta'ala Dan aku sekarang merubahnya Dari syaratku Lalu Al-Mutadid bertanya Apa hajatmu Aku menjawab Wahai Amirul Mu'minin Engkau perintahkan Pengeluaranku Dengan selamat Lalu Al-Mutadid Memerintahkan yang demikian Dan keluarlah Abu Husayn An-Nuri ke Basra Maka adalah kebanyakan harinya Ia disitu Karena takut ia Ditanyakan oleh Seseorang akan keperluan Yang ditanyakan oleh Al-Mutadid An-Nuri bertempat tinggal di Basra Sampai Al-Mutadid Wafat Kemudian ia kembali Ke Baghdad Inilah perjalanan hidup Atau sirah Ulama-ulama Dan adat kebiasaan mereka Tentang Amar Ma'ruf Dan Nahimungka Dan sedikit Mereka Memperdulikan Kekuasaan Sultan-Sultan Akan tetapi Mereka bertawakal Di atas Karunia Allah Ta'ala Bahwa Ia menjaga mereka Dan mereka Relah dengan Hukum Allah Ta'ala Bahwa Allah Ta'ala Menganugerahkan Bahala Syahid Pada mereka Tatkala mereka Telah mengikhlaskan Yat Karena Allah Nisaya Membekaslah Perkataan mereka Pada hati Yang kesat Lalu Dilunakkannya Dan Dihilangkannya Kekesatan Itu Adapun sekarang Maka Sifat kerakusan Telah mengikat Lidah Ulama-ulama Lalu Mereka itu Berdiam diri Dan Jikalau Mereka itu Berkata-kata Nisaya Tidak menolong Perkataan mereka Mereka akan Keadaan mereka Maka mereka Tidak memperoleh Kemenangan Jikalau Mereka itu Benar Dan Bermaksud Kebenaran ilmu Nisaya Mereka akan Memperoleh Kemenangan Maka Rusaknya Rakyat Disebabkan Rusaknya Raja-Raja Atau Penguasa-Penguasa Dan Rusaknya Raja-Raja Disebabkan Rusaknya Ulama-ulama Dan Rusaknya Ulama-ulama Disebabkan Pengaruh Kecintaan Pada Harta Dan Kemegahan Barang Siapa Telah Dikuasai Oleh Kecintaan Dunia Nisaya Ia Tidak Sanggup Melaksanakan Al-Hizbah Atas Orang-orang Rendah Maka Betapa Lagi Atas Raja-Raja Dan Orang-orang Besar Kepada Kepada Allah Kita Meminta Pertolongan Di Atas Semua Hal Telah Tamat Kitab Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Dengan Pujian Kepada Allah Pertolongan Dan Kebagusan Taufik Yeah